5, 4, 3, 2, 1 Assalamualaikum para penggila catur Selamat datang kembali di channel mesin catur Bersama saya Bang Kemal Kalian semua bisa memanggil dengan menyingkat nama saya menjadi Bangke Di kesempatan kali ini, saya akan menghadirkan sebuah partai yang sangat menarik antara Vincent Kemmer vs Jonas Berre Pertarungan ini terjadi pada tanggal 13 November 2021 di Termekates, Slovenia Tanpa banyak memikirkan persoalan hidup yang bikin kepala nyut-nyutan langsung saja kita menuju panti pijat Eh salah, maksudnya kita menuju arena Nyoah Betotmang Vincent Kemmer berada pada posisi putih Sedangkan Jonas Berre berada pada posisi hitam Dan saya, berada pada posisi cukur bulu ketek Vincent Kemmer bermain dengan pembukaan pion menteri Jonas Berre bermain dengan kuda F6 Lalu C4 E6 Kuda F3 Pion D5 Kuda menteri C3 Gajah B4 Pion E3 Hitam Rokade Dan kita berada dalam pertahanan Nimzo Indian Varia Siragosin Kemudian putih melanjutkan Gajah naik ke D2 Dibalas Pion B6 Dan Pion Makan Pion Makan Benteng C1 Tentunya, semua ini adalah langkah teori yang sering dimainkan oleh pecatur yang sudah menguasai langkah pembukaan catur Di susul benteng E8, menempati lajur pusat yang sangat penting, direspon oleh putih, gajah berbunga ke D3 Lalu gajah Fian Seto Putih memarkirkan raja ke dalam istana Hitam menarik mundur gajah, ke F8 Putih mendorong maju kuda, ke E5, menempati petak sentral yang sangat strategis Hitam mulai melakukan gesekan di sayap menteri Pion C5 dimainkan, mencoba memancing keributan Putih tak menanggapi, putih lebih memilih memperkuat sokongan terhadap kuda yang cukup berbahaya Bila dibiarkan berlama-lama pada posisinya Oleh karenanya, hitam coba mengusik dengan mengajak peraduan antar sesama kuda Putih menanggapi dingin, dan menarik kuda ke E2 Benteng C8 Gajah mundur ke E1, memanfaatkan celah terbuka untuk bertahan, sekaligus untuk melakukan serangan Lalu kuda hitam menyusup ke petak E4, menciptakan kuda yang sangat kokoh Putih tak mau teritorinya, ditempati oleh makhluk yang sangat berbahaya Gajah diperitahkan, untuk mengeksekusi kuda Setelah pion membalas kematian atasannya, putih membuat langkah gila Kuda pukul F7, mengorbankan diri, sekaligus menyerang menteri Jika pada posisi ini, hitam tak menerima pengorbanan, dan lebih memilih, menyelamatkan menteri ke D5 Maka kuda akan kembali ke posnya Lalu pion makan, kuda makan, pion D3, kuda ancam menteri Menteri mundur ke F7, benteng makan, benteng makan, kuda embat pion Kemudian benteng D8, kuda E5, benteng makan, kuda makan, raja membalas Putih pun akan menang satu pion Namun, hal itu tidak terjadi Karena hitam menerima pengorbanan, raja ambil kuda Dibalas menteri skak Seharusnya hitam langsung menghindar ke G6 Tapi, hitam membuat langkah yang menurut mesin catur, adalah langkah luar biasa Pion maju menghalangi Sebuah gerakan yang sangat halus dan kuat dari hitam Tujuan langkah ini adalah untuk mendapatkan tempo pada langkah berikutnya Kedepan, pasti kalian akan mengerti dengan maksud langkah bagus ini Mari kita lanjut Menteri makan anak Raja lari ke G6 Pion mengejar, skak Raja menjok ke H6 Gajah naik ke G3 Dan inilah, maksud dari hitam mengorbankan pion Kuda manuver ke E5, membiarkan benteng, menyerang menteri Menteri kabur menyusup ke kandang lawan Dibalas gajah E7, kembali membiarkan benteng mengancam menteri Juga bertujuan untuk mengamankan raja dari serangan gajah Putih tak menyelamatkan menteri Terlebih dahulu, putih menghajar benteng dengan benteng Gajah hajar balik Gajah serang raja Gajah menghalangi Dan pada langkah ini, kita akan memasuki langkah kritis Karena akan terjadi pemutar balikan fakta yang sangat mencengangkan Dimulai dari gajah makan Menteri makan Menteri gebuk benteng Menteri gebuk anak, skak Jika pada posisi ini, putih menghalangi dengan benteng Kuda akan jamping ke D3 Dibalas menteri skak Pion menutup Pion H3, membuka nafas buat raja Menteri cocol benteng, skak Raja kabur ke H2 Setelah menteri gebuk kuda, sudah bisa dipastikan putih akan tumbang Oleh karenanya, raja memojokkan diri Menteri sikat kuda, mengancam benteng Benteng kabur ke C1 Kuda ancam benteng Benteng ancam raja Skak Raja naik ke G5 Menteri mengejar Raja naik lagi ke F4 Pion membuka jalan untuk raja kabur Menteri skak Langkah paksa raja H2 Menteri kembali skak Raja H1 Sebuah langkah yang membiarkan kuda menyerang Raja mingser ke G1 Kuda kalipion, skak Raja balik lagi ke H1 Menteri mengejar Skak Dan pada langkah ini, Vincent Kemer akhirnya memutuskan untuk mengibarkan bendera kuning Dia sudah tak kuat menerima serangan yang bertubi-tubi dari lawan Ini dia sebabnya Jika permainan dilanjutkan, raja lari ke H2 Menteri G1, skak Raja makan kuda Diakhiri dengan menteri ke pojok, skak mat Demikianlah akhir dari permainan yang sangat fantastis Sebuah partai dengan perburuan raja lawan, namun menyebabkan kematian rajanya sendiri Sampai jumpa pada partai fantastis berikutnya Klik tombol like jika kalian menyukai video ini Jika tidak suka, cobalah untuk menyukai Karena suka itu lebih menyenangkan daripada membenci Akhir kata, I'm gonna miss you, bye bye and miss ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Sampai jumpa di video selanjutnya